Jika waktu bisa diputar kembali, akan banyak kehidupan manusia yang bisa diperbaiki. Maka tidak akan ada yang namanya kegagalan. Dan tak akan terdengar sebuah tangisan penyesalan. Namun, berharap bisa memutar waktu kembali adalah kemustahilan yang nyata. Kita akan tetap menjalani waktu dan jika nanti waktu kembali, mempertemukanku dengan kisah yang ku rindukan. Aku berharap waktu memberiku sedikit cedah, agar aku bisa ceritakan bagaimana sepinya hari-hariku tanpa dirimu. Sepi? Ya, kesepian. Itu mulai aku rasakan sekarang. Bukan karena tak ada siapa-siapa di dekatku. Tapi orang-orang yang ada di sekelilingku, mereka hanya menggetarkan gendang telinga mereka saja. Tak ada satupun dari mereka yang mampu menggetarkan hatiku. Dan dengan kondisi hidup yang ku alami ini, aku merasakan ada rongga kosong yang tak terisi di lubuk hatiku yang terdalam. Karena apa? Karena aku belum memiliki suami lagi. Perkenalkan, namaku suci. Usi aku saat ini 32 tahun. Statusku janda. Aku seorang pegawai bang swasta di kotaku. Dulu sebelum menikah, aku punya pacar, namanya Mas Dimas. Dia yang tampan dan juga berkarisma. Tapi sayang, aku tidak bisa memiliki dia, karena dia hanyalah angin lalu yang pernah singgah di hatiku. Setahun kemudian, aku dikenalkan ibuku dengan seorang pria, namanya Mas Aldi. Dari pandangan pertama saja, aku langsung suka. Ya, karena aku ini memang tipe orang yang mudah jatuh cinta. Karena tak hanya tampan, badannya yang kekar semakin membuatku membayangkan yang tidak-tidak. Awal kita berkencan, kita makan di sebuah restoran. Dan sepulangnya, Mas Aldi mengajakku shopping ke sebuah mall besar di kotaku. Kita shopping, dan aku bahagia sekali. Saat itu, aku memilih tas Hermes yang harganya bisa sampai satu tahun gajiku. Lalu, selang beberapa minggu kemudian, kami makin akrab. Dan orangtuaku juga sudah menyiapkan undangan untuk pernikahan kami. Pernikahan kami pun berlangsung setahun. Dan kami sangat bahagia. Begitupun aku. Aku bahagia, karena Mas Aldi memperlakukanku Mbak Ratu. Aku sudah tidak boleh bekerja. Bahkan aku hanya di rumah, berdandan. Yah, mengurus rumah ya layaknya istri yang melayani suami pada umumnya. Namun, suatu ketika suamiku mengalami penurunan jabatan. Hingga sekarang, gajinya pas-pasan. Hanya untuk kebutuhan kita saja. Suatu ketika, aku mendapati keanehan pada suamiku. Pada sikapnya. Akhir-akhir itu, kenapa aku sering disuruh foto dengan telanjang? Setiap aku menolak dan menanyakan hal itu. Dia selalu bilang, Kan aku ini suamimu. Masa nyimpan foto istri sendiri gak boleh? Itulah yang selalu dilontarkan suamiku. Suatu hari, suamiku menelponku untuk mengantarkan makan siang ke kantor suamiku. Ya, dia bilang agar lebih hemat tidak perlu membayar kantin. Setibanya di kantor, tanpa sengaja aku berpapasan dengan pria berkumis dan berbadan tegap. Ya, meskipun sudah terlihat tua, tapi masih terlihat berkarisma. Dia menyapaku, menanyaiku maksud kedatanganku. Tak lama kemudian, aku diantar ke ruangan suamiku. Aku mengantarkan makannya, dan aku pulang. Malam pun tiba. Sepulang kerja, suamiku terlihat kegirangan. Masuk pun langsung menyergakku dan menciumku. Setelah ku tanya, ada apa? Ada apa kamu kegirangan seperti ini, mas? Suamiku pun menjelaskan padaku. Sayang, kabar gembira. Aku bisa naik jabatan lagi. Tapi ada syaratnya. Kuharap kamu menyetujuinya. Tolong kali ini saja. Aku hanya bermaksud untuk membahagiakanmu. Ya, begitulah suamiku. Aku bingung. Lalu apa maksudmu itu? Kenapa aku? Bukankah yang bekerja itu kamu, mas? Aku meminta penjelasan. Lalu suamiku pun menjelaskan. Ya, bosku menyukaimu. Aku bingung. Apa maksudnya? Dia pun menjelaskan kalau bosnya menyukaiku. Dan mau menaikkan jabatannya. Asalkan aku melayaninya sewaktu-waktu bosnya membutuhkanku. Ya, suntak saja aku marah. Aku menolak. Dan sejak saat itu rumah tanggaku makin terjadi pertengkaran. Suamiku pun sering mengutarakan akan menceraikanku. Padahal aku tidak mau jadi janda. Lama-kelamaan, aku merasa kasihan dengan keadaan suamiku. Dan kondisi keuangan keluarga kami pun semakin menipis. Tanpa pikir panjang, aku menerima tawaran suamiku dan bosnya itu. Aku membicarakan dengan suamiku. Ya, suamiku tampak bahagia. Aku disuruh menelpon bosnya. Menyuruhnya untuk besok menaikkan jabatan suamiku. Lalu kami pun mengatur pertemuan di hotel. Awalnya aku menolak. Karena aku harus menyerahkan mahkotaku dengan pria tua itu yang bukan suamiku. Hanya karena jabatan. Tapi aku melakukannya. Itu semua demi suamiku. Malam itu pun terjadi. Kami beradu. Tanpa terasa sudah berjam-jam. Kukira pria itu membosankan. Ternyata dugaanku lain. Ada perasaan berkecamuk di hatiku. Antara ikhlas dan tidak ikhlas. Antara senang. Tapi dia bukan suamiku. Tapi aku merasakan kebahagiaan. Di saat berhubungan dengan pria itu. Tapi setelah terjadi berkali-kali. Aku merasa sakit hati dengan suamiku. Kenapa dia tegal menjualku demi jabatan. Suatu hari moodku lagi gak enak. Aku pulang ke rumah ibuku. Dan aku menceritakan keadaan rumah tanggaku. Ibuku hanya diam. Aku bingung. Lalu bagaimana dengan nasib rumah tanggaku ini? Apakah aku harus berlanjut? Ataukah aku memilih harus bercerai? Aku bingung. Terima kasih sudah mendengarkan curhatanku ini. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!